36.000 hektare itu di Bofendimul itu, di Awuyu itu besar sekali. Di Moing itu diambil 16.000 untuk perkebundangan sawit. Kita sudah tahu, sawit itu tanaman predator, sudah terbuksi di Jayapura, di Kerong, rusak yang dibuat oleh di Singapura. Tidak dipertanggung jawaban yang baik. Terima kasih. Proses ini bisa diletakkan seadil-adilnya untuk pendidikan masyarakat Anda. Kenapa? Karena Papua itu sudah ditetapkan menjadi paru-paru dunia. Sekarang hutan di Indonesia ini tinggal Papua yang masih iklim. Jadi coba dibayangkan saja, ketika hutan Papua itu mulai tergerus karena kepentingan-kepentingan seperti begini, maka kita semua ini bisa hancur. Tidak bisa lagi. Membayangkan apa yang akan terjadi di Kalimantan, itu sudah bertahun-tahun. Sekarang semua mata melihat ke Papua. Dan ini sudah sejak lama, saya masih ingat waktu kami hadir di COP13 di Den Haag, di Copenhagen itu, di Copenhagen Denmark, itu Pak Presiden juga sudah mengatakan, Pak Susilo Bawang menyimpulnya, Papua sekarang ini menjadi satu-satunya provinsi atau wilayah di mana kita ikut berkontribusi untuk keselamatan manusia di Bandung ini. Itu tidak main-main, Pak. Jadi ketika Papua mulai digorogoti oleh kepentingan-kepentingan investasi yang merusak lingkungan, ini harus tegas kita. Kalau kita mau supaya ini hancur, ini harus tegas. Kalau tidak, nanti banyak pihak akan ikut bersuara. Karena ini ikut menentukan kontribusi oksigen untuk penyelamatan planet ini. Jadi karena itu memang ini menjadi sesuatu yang saya, atas nama Geri-Geri, kami perhatikan sekali. Ini hutan yang diambil sejak 36.000 hektare. Bayangkan itu, 2 sembilainya. 36.000 hektare itu di Bovendimul itu, di Awuyu itu besar sekali. Di Mui itu diambil 16.000 untuk perkebunan sawit. Kita sudah tahu, sawit itu tanaman predator. Sudah terbuksi di Jayapura, di Kerong. Mereka ini saya kepala di Rukapua, Pak. Di BGI. Itu di Kerong, di Kerong saja rusak. Yang dibuat balik singur masih. Tidak dipertanggung jawabannya yang baik. Waniyo naso! Waniyo naso! Waniyo naso! Waniyo naso! Waniyo naso!